Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi ke channel Aris Otomen Oke pada kesempatan kali ini Aris Otomen mau berbagi tips Yaitu apa fungsi dari shift lock Atau tombol kecil yang ada pada gearbox metik ya Nah ini disini ada shift lock Nah ini tombol ini apa fungsinya Oke langsung saja kita bahas Oke sebagai pengguna mobil metik harus tahu dan paham cara kerja dari tombol shift lock ini Jadi jangan sampai pengguna metik membuat tukang parkir marah Oke perhatikan disini ada tuas transmisi metik Dalam kondisi parkir normal tuas berada pada posisi P Namun saat kondisi parkir penuh dan kita parkir paralel di depan mobil yang sedang parkir Maka mobil kita harus bisa didorong ya Jadi tuas transmisi tidak boleh pada posisi parkir seperti ini Jadi kalau kondisi parkir seperti ini mobil tidak dapat didorong Melainkan harus pada posisi N Jadi mobil bisa didorong baik maju maupun mundur Seperti ini Jadi kondisi tuas transmisi berada pada posisi N atau netral seperti ini Baru kendaraan kita free atau bisa didorong maju mundur Namun karena mobil metik sudah didesain sedemikian rupa Sehingga pada saat posisi netral seperti ini Kunci kontak tidak bisa diambil atau tidak bisa dicopot ya Misal seperti ini Pada saat mesin menyala tuas transmisi pada posisi netral Maka kunci kontak hanya bisa di off seperti ini Tidak bisa dicopot ya Sangat susah sekali ya Karena memang didesainnya seperti itu Jadi solusinya Transmisi metik tetap pada posisi P Seperti ini Kemudian mesin kita matikan dan kunci kontak kita ambil Seperti ini Dan disinilah tombol shift lock bekerja Bagaimana cara menggunakannya Oke misal mesin sudah mati Kondisi mobil dalam posisi P Seperti ini Tuas transmisinya posisi P Kita akan pindahkan posisi P ke posisi N Dalam kondisi mati Nah disinilah shift lock berfungsi Jadi cara kerjanya seperti ini Kita tekan shift locknya Seperti ini Terus kita pindahkan tuas transmisi seperti biasa Seperti ini Nah Kurang lebih seperti itu Dan mobil kita bisa didorong maju ataupun mundur Oke terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!